Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai perbedaan jaminan hari tua Dan jaminan pensiun untuk ASN, PNS atau P3K Dalam Undang-Undang ASN Terbaru No. 20 Tahun 2023 Di bagian bab 6 dari isi undang-undang ini Hak dan kewajiban Bagian ke 1 Hak di pasal 21 ayat pertama berbunyi Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material Yang dimaksud pegawai ASN dalam pengertian undang-undang ini Antara lain adalah PNS dan P3K Kita lanjut ke ayat 2-nya Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Penghasilan B. Penghargaan yang bersifat motivasi C. Tunjangan dan fasilitas D. Jaminan sosial I. Lingkungan kerja F. Pengembangan diri Dan G. Bantuan hukum Untuk jaminan sosial Teman-teman Yang dimaksud pada ayat 2 tadi Terdiri dari atas Disinilah nanti masuk Jaminan Pensiun Dan jaminan hari tua Di bagian D dan I Lalu apa perbedaan Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua tadi Coba kita lihat Keterangan lebih lanjut Terkait jaminan Hari tua Dan jaminan pensiun ini Kita cari sebentar Di pasal 22 Ayat 1 Diterangkan Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 21 Ayat 6 Hukum D Dan hukum I Dibayangkan setelah Pegawai ASN Berhenti bekerja Di ayat 2 Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Dibayangkan sebagai Penglindungan Kesinambungan Penghasilan hari tua Sebagai hak Dan sebagai Penghargaan Atas pengabdian Ayat 3 Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Mencakup Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Yang diberikan Dalam penggungam Jaminan sosial Sesuai dengan Sistem jaminan sosial Nasional Dan badan Penyenggaraan Jaminan sosial Ayat 4 Sumber Pembiayaan Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Sebagaimana maksud Pada ayat 1 Berasal dari Pemerintah Selaku Pemberi kerja Dan Iyungan Pegawai ASN Yang bersangkutan Ini sumber Dana Atau Pembiayaannya Ayat 5 Ketentuan Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Jaminan pensiun Dan jaminan hari tua Untuk pegawai ASN Sebagai Maksud pada S1 Diatur Dalam Pengaturan Pemerintah Jadi nanti Untuk ketentuan Lebih lanjut Detailnya Atau Teknisnya Akan Diatur Melalui PP Atau Pengaturan Pemerintah Turunan Dari Undang Undang ASN Ini Untuk Perbedaan Secara Umum Jaminan Hari tua Dan Jaminan Pensiun Bisa Dilihat Disini Sumber Informasi Yang kami Kutip Terkait Masalah Ini Ada Di HTTPS Indonesia Baik Dot ID Coba Kita Lihat Informasinya Judulnya Ini Beda Jaminan Hari tua Dan Jaminan Pensiun Sumbernya Tadi Indonesia Baik Dot ID Disini Ada Diberikan Suatu Gambaran Sangat Jelas Gambarnya Disini BPJS Ketanaga Kerjaan Memiliki Dua Penggeram Untuk Jangka Panjang Yaitu Jaminan Hari tua JHT Dan Jaminan Pensiun JP Apa Beda JHT Dan JP Jaminan Hari tua JHT Jaminan Pensiun JP Dari Segi Pengertiannya Untuk Jaminan Hari tua Penggeram Pengelindungan Yang Menjamin Peserta Bila Masuki Masa Pensiun Mengalami Cacat Total Tetap Ata Meninggal Dunia Itu Dari Segi Arti Sedangkan Jaminan Pensiun Penggeram Pengelindungan Untuk Mempertahankan Derajat Kehidupan Saat Peserta Kehilangan Atau Berkurangnya Penghasilan Karena Memasuki Usia Pensiun Dari Segi Pengupaman Paat Untuk JHT Uang Tunai Akumulasi Seluruh Yungan Ditambah Pengembangannya Sedangkan Untuk JP Uang Tunai Dibayangkan Tiap Bulan Dan Atau Sekaligus Dari Dari Segi Dapat Dicayangkan Tau Waktu Pencaingannya Apabila Untuk Jaminan Hari Tua JHT Tadi Meninggalkan Indonesia Selamanya Usia 5-6 Tahun Cacat Total Tetap Meninggal Dunia Mulai 4 Mei 2022 berdasarkan Permen Naked 2 Garin 2022 Ini berlakunya teman-teman, mulai 4 Mei 2022 Sedangkan untuk jaminan pensiun, pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun anak, pensiun orang tua, pensiun janda atau duda Dilihat tadi dari segi dapat dicayangkan Apabila seperti yang kami bacakan tadi Dilihat dari besaran yang dibayarkan Untuk JHT, jaminan hari tua 2% pekerja, 3,7% pemberi kerja Untuk pemberi kerja tadi, ISN, jika kita lihat tadi pasalnya adalah pemerintah Ini teman-teman, untuk pemberi kerja di sini Untuk ISN adalah pemerintah Sedangkan ISN-nya nanti masuk pekerja Pekerja tadi 2%, pemberi kerjanya 3,7% Untuk jaminan pensiun, pemberi kerja 2%, 1% pekerja Untuk detailnya, teman-teman, nanti silakan dibaca sendiri Alamatnya di sini kami cantumkan, linknya di bawah di skripsi video ini Terkait masalah pembedaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun secara umum Oke, ini saja bisa kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika kami dalam menyampaikan atau membaca kurang begitu baik Atau ada yang kurang jelas Keliru dalam penyampaian Akhirnya kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh